Oke kawanku semua bertemu kembali di channel petualangan Kang Ablen Kali ini saya berada di perkebunan Perkebunan yang menurut saya sangat indah sekali Ini adalah perkebunan bawang Yang berada di kecamatan Argapura Tepatnya di blok babakan kaler desa Apui Masih di kebupaten Majalingka Di lereng-lereng gunung Kiremai ini Oke let's go kita explore Kebun bawangnya Nah ini kawan Ini adalah Keindahan Dari kebun bawang Yang ada di Desa Apui Ini tuh bawang daun Bawang daun Nah Kita kesini ya jalan-jalan Ini tuh pakai plastik Supaya menjaga Supaya tidak tumbuh di pinggir-pinggirnya tumbuh rumput Jadi mengantisipasi Hama rumput Nah jadi harus pakai Plastik seperti ini ya Ini Daun-daunnya agak sedikit kering Karena Ini faktor panas mungkin Karena bawang itu enaknya Di cuaca lembab Atau hujan tiap hari Mungkin akan lebih bagus Ada si ibu yang lagi membersihkan Ima nonton Bermaknya Ibu Ini juga bersihan bawangnya Itu bawang daun bu Bawang daun Berarti dibuang Pangintan daun Anu karoneng namah Dibuang Oh iya Ima di ayuman Bawang merah Oh itu dua jenis Oh polong namanya Bawang daun itu polong Polong Bawang daun Ima bawang merah Bawang merah Bawang merah Bawang putih Bawang putih Hari itu ibu Bawang putih Bawang putih Bawang putih Bawang putih Terang Tumbuhan bawang putih Terang Daun Ibu Supaya Bawang putih Pangintan Jadi cukup Nama saya Diobat Asik Jadi masada Bawangnya Itu mah cabenya Tilas etana Pangintan Tinggal tilas bawang Dicabean Tengah anak itu Jadi Jadi kirang saya Pangintannya Ke halodo Jadi bawangnya Pangintan kirang saya Kita ke halodo Pangintannya Kedah namanya enak Subur Pangintannya Normal Pakintannya banyak Hejau Sadaya Ya Hejau Kedah Untuk Gerhawanya Ya Jadi Hawatnya Kirang enak Pangintannya Jadi Jadi Kedah Ini Mohon Mohon Ayo Pupuk Nge Kimia Tapi Pupuk Kandang Sebenarnya Pupuk Kandang Pupuk Kimia Pupuk Kimia Perkawis Keluhan Pupuk Didege Sami Kedah Nge Kartu Tani Upami Hoyong Mirah Teh Upami Tengang Nge Kartu Tani Mahal 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 Pisana Tapi Kak Tanya Segera Keajangan Tiap Kartu Tani Kintal 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 50 Kintal 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 Berarti Keluhan Petani Sadaya Mengeluhkan Tentang Pupuk Berarti Bu Itu Plastik Saruk Sakna Saruk Mau diangkat Pasti Tanam Di Tanam Tanam Kintal Nah ini Kawan Jadi Kalau Yang Sudah Gubur Mungkin Jadi Bawang Merah Ini Bawang Merah Bawang Polong Bawang Daun Tinggal Kan Kintal Aduh Tete Itu Kuat Andipra Tete Tau Andipra Jadiku Mahanya Duduk Duduk Pw Duduk Duduk Enak Duduk Nyaman Tadinya Ditu Ngantun Musika Sadaya Tidak Musika Itu Boc Mohon Nah Ini Insya Kesini bekas bawang, cuma ada cabainya, cuma kakalodoan, kakalodoan itu kena kemarau yang kemarin ya, situasi yang agak panas. Jadi kalau panas mah, untuk tanaman bawang dan cabai itu kurang baik. Aduh, si Teteh ini ya Teteh, cabai, ini rencana mau ditanam apa lagi? Mau ditanam pecai. Pecai? Pecai, te sawi putih ya? Iya. Sawi putih itu pecai namanya ya. Kalau sawi hijau mah sosin ya? Iya. Nah ini cabai, nanti rencana ini mau ditanam pecai, sawi putih. Jadi ini plastik, ini tidak diangkat. Jadi habis panen, sampai seruksaknya. Pak, di pelakang dayi. Di pelakang dayi, ini adalah hamparan sayuran yang sangat subur di sini mah. Ya, kepada pemerintah, tolong dievaluasi lagi tentang pupuk. Karena banyak petani yang mengeluhkan pupuk. Pupuk itu jadi susah banget untuk dicarinya dan harus pakai kartu tani. Kalau tidak pakai kartu tani, harganya sangat mahal. Dan juga yang pakai kartu tani kadang tidak memenuhi kebutuhan karena pupuknya kurang. Pisan itu banyak sekali pohon-pohon yang tinggi, pohon apa tadi teh? Marem atau apa buat kayunya sangat baik katanya ini teh. Wah, ini memang. Dan banyak sekali saung-saung kebun. Buat bertaduh para petani. Pukul nama asik pisan ya. Di sini mah surganya sayuran. Untuk wilayah Maja, bagian timur selatan di sini adalah surganya sayuran. Ini masih di Kabupaten Majalengka. Yang berdekatan-dekatan sekali dengan puncak dari Gunung Ciremanya. Nah, yang berkabut di sana itu adalah puncak dari Gunung Ciremai. Awanku. Tapi sekarang hawanya sudah agak hangat-hangat ini. Hanetnya apanya? Wah ya, kiamah. Hanet. Hanet. Hanet katiris-tirisan abdi mah yuk teh. Yuk teh. Kayak bapak itu menuju melakan. Bibit apa mah yuk teh? Bibit. Oh, bibitnya. Seageng-agengnya bibitnya teh? Polongnya. Oh, arah agengnya bibit polong mah. Ageng iya. Ayah anut tadi mah abdi ngalangkung. Alit misalnya tambah bawang merah pangintannya. Bawang merah. Polong. Bawang daun. Kalau istilah di pasar kota bawang daun. Kalau di kampung di sini, polong namanya. Sangat rapih ya. Kelihatan di sini pakai plastik untuk mengantisipasi rumput gulma. Hama gulma. Cabai sedang mahal ya, Pak? Mahal. Lur daunnya jadi lamit teing. Lamit teing jadi kena hama daun kuning cinanya. Kuning. Marah banget. Iya. Tadi teh di abdi di bali bawah. Marahot. Canda si cabai mah. Di sini mah kebanyakan cabai. Apa ya? Cabai domba. Cabai domba itu cabai les gitu, Pak? Bisa. Misalnya. Mungkin domba. Ada pisahan tadi abdi mah cabai les. Namanya cabai setan. Saya urang nanti ada cabai panas. Mungkin cabai les berarti. Aduh. Mangga, Pak. Balik ke diri. Nah, ini cuaca sudah mulai menghangat. Karena sudah ada hangat-hangat matahari. Nah, ini tempat bersirahat semuanya di sini. Saung Ranggon di sini. Ini teh bibit apa ini, Tia? Ini bibit ya, Tia? Pak, ya bibit naun, Pak? Ada bibit ekol. Oh, ekol. Ini teh penyemeian, tebar, kol. Oh, ekol. Ini mah cabai itu, Pak. Saya tahu yang itu cabai. Ini ternyata kok seperti ini bibitnya, ya? Nah, kita lihat si bapak yang lagi. Pemupukan si bapak itu, Tia. Tia pupuk kucur, ya, Pak, ya? Kucur, ya, Pak, ya? Sudah memperhemat, ya? Sudah memperhemat. Sudah sabab, ini tidak ada hujan. Jantan di pupuk kucur. Sudah cepat merangsang. Berarti ini menganggai urea, Pak? Menganggai sekedik, poska. Oh, poska, ya. Poska, sarang urea, sekedik. Urea ananya. Urea untuk menumbuhkan, memperhijau daun. Puska untuk memperkuat. Memperkuat, memperkuat. Tuh, si bapaknya di sini pupuknya dikucur untuk memperhemat. Dan juga untuk supaya lebih subur karena tidak ada hujan. Tapi langit sudah agak mendung, Pak. Sudah menghitam. Tapi di sini mah biasa menghitam, Tia? Biasa. Hujan nggak mante. Mante. Terus buat itu, Pak. Ini menunggu, ini menunggu. Ini menunggu. Ini menunggu. Ya Allah. Saya... Sangka anabdimah, di sini sering hujan. Ya, kadang-kadang, Pak. Terus, ya, menit di damai kecekaan. Hujan, hujan. Pak, ingin tanya. Ya Allah. Yang terkenal di sini, Pak. Ya, Pak. Kalau kecewa di besa kedap. Dikelilingi gunung, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Kita akan melihat tumbuhan bawang merah Nah ini mah bawang merah Nah kalau bawang merah mah Kecil-kecil Si bibit nateh Tuh kan pendek kecil Ini mah bawang merah Yang tadi mah bawang polong, bawang daun Nah ini bawang merah Seperti ini Jadi sangat rapih ya Kalau melihat tumbuhannya sangat rapih sekali Eh ini mah gak pakai plastik Ini bawang merah gitu Nah ini bawang merah Ini bawang merah kawan Kecil-kecil seperti ini Si tekstur daunnya itu Tidak begitu lebar Nah kita menemukan lagi Ini kayaknya bibit disini nih Ini tadi jeruk ya Ini tadi jeruk kawan Jeruk Purut Jeruk purut itu Eh jeruk purut Jeruk sambal ya Ya jeruk purut Aduh si bapak Ya Allah Kuntan lah ngiring amang nih dia Ya Allah Nah si bapak ya Saya kurang tahu ini teh Nauan pak Ini burungkola Tebar burungkola Tebar burungkol Ya teh pupuk apa pak Tanah Tanah Oh tanah Tanah Ditampur pupuk Hmm Ini teh tanah Media tanamnya Burungkol seperti ini ya pak Ini buat media tanam Jadi tanah yang di Ayak Dihaluskan Supaya lembut Dicampur dengan pupuk kandang Dengan pupuk kandang Kotoran embek Udah ini pak Ayam Ayam Oh ayam Oh media tanam Media penyemeian Tebar gitu lah Penyemeian itu Terus ayah bibit burungkolnya Jika kumah bapak Oh dari pertanian Oh ini adalah bibit Benih burungkol Seperti ini Burungkol Brokoli Banyak bukan Bukankah Oh brokoli sarang burungkol Tebenten Benten Ayah burungkol Hejok Apanya Oh ayah burungkol Bodas gitu Bodas Oh jadi brokoli sama burungkol Tebeda Oh ini media tanam Seperti ini Uh si bapak tuh lagi ngayak Kirain te Ini te bibit Benih Ternyata ini adalah media tanam Wah enak Gempanya didi Nyuhan tuh Mantep didi Si bapak ya Nyuhan Ada air juga Buat pengairan disini Buat Penyemprotan Nah kita kesini Sini bawang lagi Tuh kan Disini mah sangat subur Tanahnya sangat subur Sangat gembur Jadi tidak harus pakai tenaga yang kuat Buat mencangkulnya juga Ini bawang polong lagi Hahaha Yang lagi membersihkan rumputnya Bu Rumput Atau Oh daun Darah ringnya dibersihkan Panggintennya Nah ingatnya harus dibersihkan kawan Jadi pemeliharaan bawang itu Harus dibersihkan yang kering-kering Bu ini mah bawang merahnya Bawang merahnya Kecil Si daunnya kecil bulatan Kalau bawang polong Raga besar Soalnya yang diutamakan adalah daunnya Kalau bawang polong Kalau bawang merah bawahnya Tapi kalau di daerah saya Kalau yang mudah-mudah seperti ini Ini enak sekali Diolah Jadi digoreng gitu Ya nanti kalau udah jadi bunga Baru dimakan disini Di saya mah ininya Di pasang enak Sama bawangnya juga yang masih muda Jadi yang dirabut Yang masih muda Enak ini Mas dari mana? Dari Majelang Kakulon Dari perbatasan Sumedang Lagi apa? Enggak Lagi Youtube aja Buat Youtube Nah Ini cuaca agak sedikit Mendung Panas-mendung panas nih Ini tadi opros Bawang daun Sama bawang merah Bamer Nah ini bekas Pohon pisang Kayaknya disini Kita lihat kesana kawan Disana ada Tanaman Kentang Katanya Aduh ya Allah Ya Rob Saya asik banget nih Di wilayah-wilayah Pegunungan seperti ini Melihat Kegiatan para warga Yang sedang berkebun Aduh Ini teh Kayak di Swiss ini teh Eh ini mah kol Akol Terus ini teh kacang Kacang apa ini teh? Kacang merah Wah ada sumur Wah asik pisan ini mah disini ya Ini ekol baru ditanam Ada yang baru ditanam Ada yang sudah lama Cuman Kemarin-kemarin Katanya Kehalodohan Kekemarohan Jadi agak kurang subur Dan ini cabai Udah lama nih Ya Allah Ya Rob Allahu Akbar Astagfirullah Waduh Waduh Nuju membersihkan rumput Ya Ya Kayak iotih abikir yang terang Inaun iya Kentang Oh itu kentang Dari tadi Saya pernah Tentuan apa Ternyata ini kentang Kan biasanya Sok nganggai awiknya Oh awik Tos rada ageng Nambah nganggai tuturus Tos rada ageng Wah ternyata masih menanjak Kesana kawan Disana Disini subur banget Berarti pak Tanah semua hak milik Masing-masing pribadi Oh tanah hak milik Kira-kira tanah negara Berarti tanah hak milik Gimana kita Di Majeleng Kakulon Pada Kasumedang Oh ini Kentang Masih Majeleng Kak Masih di Majeleng Kak Ini kentang Seperti ini Kentang Tapi Oh iya Iya mah Saminya Ageng Alit Gitu nya Oh Kedah di saur Tambah subur Tambah subur Oh ya Allah Anginnya lumayan Nyelesap Tiris Bapak Warga asli Tidak 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 Semedang Smedang dimana pak Kecepatan Kecepatan Seturaja Kecepatan Seturaja Kecepatan Sekarang Seturaja Bang Bayang Bang Bayang Ya Allah di Bang Bayang, eh orang Bang Bayang disini ada nih Berarti yang di dekat Bang Bayang itu Mama Andri yang ada di Bang Bayang Oh Bapak di Bang Bayang Oh nikah ke orang dia Oh ya Allah, ini dari Kabupaten Sumedang, Bang Bayang Ya Allah, Akbar Itu tanaman kacang berum paknya Kacang berum Hujan akirang paknya Ya Allah Ini dari karya teh, jadi parah teh Jadi kalau hurnya masih suur Suur, itu nanti jangan Sayur teh Kalau itu, kalau itu Eh, kalau nanjak lah, kalau itu nanjak Boleh kebrot gitu Oh kalau di kebrot, wih dahi Abis itu tadi teh Wih di puncak, kos Biasa itu, kalau itu kalemur dari pengintiannya Abis itu, bila Bilih nyasa Nah, nanjak Nah, ayo jalan kayak itu ageng Aduh, rajin ya paknya Nah inilah kawan, kalau kehidupan di desa seperti ini Untuk bisa bertahan hidup Dan disini adalah sangat subur Para petani yang sangat rajin Yang sangat subur Dan banyak yang sukses petani disini Cuman yang dikeluhkan kepada pemerintah adalah pupuk Kelangkaan pupuk dan harga yang sangat mahal Bapak ini caw non pak Tapi jikannya caw muli di dema enak Kawana dingin Benten, sekarang caw muli di sumedang Sarang di palikulon Kawana panas Ya Allah, bapak disitu Dan, update di youtube bapak Di video di youtube Yang amangan ke darah di Ya Allah, subur pisan banyak Alhamdulillah Bapak mangka Update badai ngabu jengdai Bios, bios Sehat-sehat banyak Sukses Biasa ngwil kayak itu Mohon, mohon Oke kawan Sekian dan terima kasih Sudah mengikuti video Petualangan Kang Update Dari awal tadi ya Tentang menelusuri perkebunan Pertanahan yang berada di wilayah lereng Gunung Ciremai Oke kawan, terima kasih Semoga sehat semuanya Sehat lahir, sehat patin Salam sukses buat para petani Yang berada di wilayah Majak Wilayah lereng Gunung Ciremai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh